Oh, he's got it back to Martial, who would surely want it for Manchester United. In the dying seconds of that time, Anthony Martial. Legenda klub Mark Hughes menuturkan, Harry Kane atau Erling Haaland solusi lini depan Manchester United. Meski jadi tim terproduktif sejauh musim bergulir, Man United kerap gagal cetak gol kontra tim Big Six yang keempat beruntun. Legenda Manchester United, Mark Hughes, menuturkan bahwa bomber kaliber Harry Kane atau Erling Haaland lah solusi setan merah untuk mengisi pos penyerang tengah. Edinson Cavani bukan opsi jangka panjang yang layak. Sementara trio Marcus Rasseford, Anthony Martial, dan Mason Greenwood tidak sepenuhnya nyaman diplot di tengah. Menurut saya, United membutuhkan Cavani lima tahun lalu ketika dia sedang dalam-dalam masa puncak. Mereka mungkin mendapatkannya pada waktu yang salah. Ucap Hughes di Sky Sports. Martial, Rasseford, dan Greenwood semua ingin bermain di posisi manapun selain di tengah. Rasseford lebih suka berada di sisi kiri, Martial lebih suka berada di kiri. Sementara Greenwood lebih suka di kanan. Mereka semua telah dicoba di tengah, tapi Anda merasa tidak ada satupun dari mereka ingin berada di sana. Jadi, mereka perlu mendapatkan striker berkualitas untuk main di tengah depan dan memberi mereka fokus. Kean dan Haaland, ya, mereka adalah tipe striker yang United butuhkan. Itu tergantung bagaimana akses atau seberapa besar kemampuan United pada bursa transfer untuk mendapatkan para pemain itu. Siapa tahu, karena banyak klub lain yang juga menginginkan mereka. Pujar Mark Hughes. Paul Pogba berubah pikiran. Kini Pogba mulai bahas kontrak baru di Manchester United. Manchester United dikabarkan mendapatkan angin segar. Paul Pogba disebut-sebut berubah pikiran dan ingin memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Sejak musim lalu, ada banyak kekhawatiran mengenai masa depan Paul Pogba. Sang gelandang dilaporkan ingin meninggalkan Manchester United untuk mencari tantangan baru. Gosip ini semakin dikompori oleh sang agen, Mino Rayola. Rayola menyebut Pogba kemungkinan akan hengkang dari Manchester United di musim panas nanti. Namun jurnalis asal Inggris, Andi Mitten, memiliki kabar baru terkait masa depan Pogba. Sang gelandang dilaporkan siap bertahan di Old Trafford. Dalam wawancaranya kepada United No baru-baru ini, Mitten bicara mengenai spekulasi masa depan Pogba. Ia mengaku mendapatkan informasi dari orang dalam jika Pogba siap bertahan di United. Saya rasa Paul Pogba akan bertahan di musim panas, ujar Mitten. Mitten juga menyebut Pogba juga sudah berubah pikiran mengenai masa depannya. Ia mengatakan sang gelandang sangat terbuka mendiskusikan kontrak barunya dalam waktu dekat ini. Saya mendapatkan informasi bahwa Pogba terbuka untuk mendiskusikan kontrak baru di Manchester United, ujarnya. Pogba sudah beberapa pekan terakhir tidak membela Manchester United. Gelandang asal Perancis itu mengalami cedera di bagian paha sehingga harus menepi sejenak dari skuad setan merah. Rio Ferdinand minta tolong beli dua pemain ini agar United bisa bersaing di Liga Inggris. Rio Ferdinand punya permintaan khusus kepada mantan klubnya Manchester United setelah menelan hasil imbang tanpa gol di kandang Chelsea Stamford Bridge. Manchester United mengejar ketinggalan dari semua orang musim lalu. Mereka finis 30 poin di belakang Liverpool musim lalu, sekarang mereka di atas mereka, kata Ferdinand. Itu pencapaian yang sangat besar. Musim lalu, kami tidak duduk di sana dan berpikir Manchester United akan memenangkan Liga musim ini atau berada di atas sana, beber Ferdinand. Empat atau lima minggu yang lalu kami mengatakannya. Jadi saya melihatnya sebagai langkah besar ke arah yang benar. Apakah tim ini dalam posisi yang lebih baik daripada musim lalu? Ya begitulah, apakah masih ada pekerjaan yang harus dilakukan? Ya ada, kata Ferdinand menambahkan. Menurut Ferdinand, United telah mengalami banyak kemajuan. Terutama di sektor pertahanan. Hanya saja, Ferdinand menilai, United masih membutuhkan tambahan back tengah yang bisa menjadi tandem bagi Harry Maguire dan Victor Lindelof. Sementara di lini pertahanan, Ferdinand berharap, United bisa mendatangkan antara Erling Haaland atau Kylian Mbappé. Keduanya tengah bersinar musim ini. Sejak didatangkan Dortmund awal musim ini, Haaland telah mencatatkan 43 gol dari 44 laga. Sementara Mbappé tidak perlu diragukan lagi. Pemain Perancis itu semakin matang bersama PSG. Saya melihat masih ada ruang untuk meningkatkan permainan United. Tolonglah, kita perlu membeli back tengah. Back tengah berwibawa dengan kecepatan, ujar Ferdinand. Saya pikir Cavani, ya, dia pemain pengganti yang bagus. Tetapi kami butuh penyerang tengah. Jika pemain seperti Erling Haaland atau Kylian Mbappé ada, Anda tidak akan mengizinkan mereka ke tempat lain dan Anda perlu memindahkan surga ke sini demi membawa mereka ke sini. Ketika Solskjaer telah abaikan filosofi Sir Alex Ferguson di Manchester United. Mantan striker Manchester United, Andy Cole, menyentil oleh Gunnar Solskjaer. Menurut Cole, saat ini Solskjaer mengabaikan filosofi ala Sir Alex Ferguson yang dulu didapatnya saat masih bermain. Andy Cole meyakini setan merah bermain terlalu bertahan di Stamford Bridge. Menurutnya, United lebih fokus menghindari kekalahan daripada ngotot mengejar kemenangan. Dalam wawancara The Mirror, Cole menjelaskan ketika keduanya menjadi pemain. Ferguson selalu menyuruh mereka menyerang dan memainkan sepak bola menarik dan menghibur untuk para penggemar. Dia menyebut saran tersebut sepertinya sudah diabaikan Solskjaer. Manchester United tidak bisa bermain seperti itu. Itu harus menjadi perhatian. Jika Anda ingin memenangi titel atau menjadi penantang gelar, Anda harus mencetak banyak gol, kata Cole. Bermain di bawah Sir Alex Ferguson, satu-satunya hal yang selalu dia dikatakan kepada kami adalah keluar menyerang, nikmati diri, dan menghibur, kenang Cole. Manchester United pada era Alex Ferguson dikenal sebagai tim yang bermain atraktif, jarang memilih taktik bertahan. Itulah yang harus dilakukan United, Anda harus menghibur. Anda harus respek kepada lawan, tapi tidak boleh takut, ujar Cole. Setiap orang ingin bermain rapat tentu saja, Anda tak ingin kebobolan gol. Tetapi, jika Anda kebobolan dan Anda juga mencetak gol, saya tidak berpikir ada orang yang rewel, karena Anda tampil seperti seharusnya United bermain. Jika Anda melihat ke belakang, sejarah United adalah tentang memainkan sepak bola yang bagus, mencoba memenangkan pertandingan dengan cara tertentu, tidak fokus di belakang dan mencoba meraih kemenangan 1-0. United tidak bisa bermain seperti itu, ungkap Andy Cole. Crystal Palace vs Manchester United, Cavani berpotensi diturunkan sedangkan tiga pemain lainnya masih cedera. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Penyerang mereka, Edinson Cavani dikonfirmasi berpotensi besar comeback saat laga kontrak Crystal Palace. Beberapa pekan terakhir, sosok Cavani mulai rutin menjadi starter di skuad Manchester United. Ia mulai menggeser posisi Anthony Martial sebagai penyerang utama Manchester United. Namun apesnya, Cavani beberapa waktu yang lalu mengalami cedera otot. Sehingga ia sudah beberapa pertandingan absen membela Manchester United. Solskjaer sendiri baru-baru ini memberikan informasi terbaru mengenai cedera Cavani. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, ia mengonfirmasi bahwa Cavani sudah berlatih penuh bersama skuad United. Ia berharap cedera sang striker tidak kumat sehingga ia bisa bermain di tengah pekan nanti. Cavani sudah berlatih pagi ini dan semoga saja tidak ada reaksi dari latihan ini. Semoga ia bisa pergi bersama kami ke markas Palace. Pada kesempatan ini, Solskjaer juga mengonfirmasi bahwa tiga pemainnya, Juan Mata, Phil Jones dan Paul Pogba bakal absen di laga ini. Phil sendiri saat ini sedang bekerja keras. Cederanya sempat kambuh beberapa kali sehingga kami harus bersabar dengan cedera seperti ini. Sementara Paul masih belum siap untuk bermain. Ia sudah baikan tapi ia belum berlatih dengan tim, sehingga ia tidak bisa ikut kami ke London, ujarnya. Manchester United punya jadwal yang padat di pekan ini. Setelah bertandang ke Crystal Palace, mereka akan bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City di akhir pekan nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!